Iya. Tapi beneran loh, yang pake mobil Fortuner mohon maaf nih buat dua merek itu ya. Tapi maksudnya sering banget gitu berkali-kali ya. Tiba-tiba ngeluarin pistol, tiba-tiba ngerasa jagoan gitu ya. Jujur Kak Ju dari dulu bukan fans hukuman mati ya. Bukan sama sekali bukan fans hukuman mati. Cuma di Indonesia ini, di saat ini, sepertinya ini yang dibutuhkan. Kenapa? Kalau ini gak dihukum mati, kedepannya orang bakal berani ulang terus. Ketika kompetisi diatur, wasit disuap, pemain dibayar untuk kalah, itu bukan urusan PSSI, itu urusan semua. Hai! Hai! Halo! Adovi coba nyanyi kayak apalah arti menunggu, coba. Could it be love? Bahasa Inggris. Ya Allah, ini waktunya abisnya cuma gara-gara itu. But could it be love? Aduh aku marah banget. Maafin nih adik-adik gue, maafin ya Allah. Assalamualaikum. Udah mulai? Ya udah mulai. Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi di Musyawarah. Halo semuanya. Selamat datang musyarakat. Halo para mush-mush di rumah. Kangen ya? Kangen gak sih? Kangen. Atau gue aja yang merasa kangen. Aku sih kangen sama Dovi. Waduh. Kalau sama Kajo baru kemarin ketemu. Kita ketemu. Tapi kita akan memulai episode ini dengan spesial, Mariana. Ya itu? Karena gue mau semua orang di rumah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kajo. Amen. doesn't know happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih. Ya ampun. Ini muka kajo, iya kan? Itu kue apa? Kok beda mukanya? Ya jangan bilang ini kue yang jelek-jelek itu bukan ya? Serius! Oh ini apa yang apa? Ugly Cake Ugly Cake Konsep! Kok gue jadi kayak vampir gini sih? Jadi Ugly Cake itu memang beda sama ininya? Atau gimana sih? Ugly Cake apa sih? Aku juga gak paham jujur aja. Jadi dia sengaja dibuat jelek. By design. Jadi jelek? Oh enggak ini bagus. Tium dong kajo, make a wish. Ya kajo, make a wish. Terima kasih. Panjang umur Sertan Mulia, taruh sini nanti kita makan. Hadiahnya menyusul ya, hadiahnya menyusul. Terima kasih. Ini kue apa? Enak banget kayaknya. Walaupun jelek. Wah pertama kali episode ini mulai dengan kue gini ya? Iya dong, iya dong. Ya jadi kita walaupun ini jelek. Tapi gak sejelek kasus Fortuner dan Brio kemarin. Waduh. Gimana? Bagus gak? Bagus gak? Agak terlalu jelek. Masih biasa sih. Masih biasa aja sih. Kurang masuk ya? Kurang masuk. Walaupun ini jelek, gak sejelek kasus Fortuner dan Brio kemarin. Jadi itulah topik pertama kita di Musyawarah. Kita akan ngomong soal yang kemarin sangat-sangat viral. Ada anak dari Alma Mater kita. Intinya gak penting soal alumni, tapi intinya dia adalah pengendara Fortuner. Yang videonya sangat viral. Dia keluar dari mobil. Membawa apa? Pistok senapan atau whatever. Dan katana kan? Oke. Atau beda orang tuh? Kita nonton videonya dulu deh. Biar langsung kita lihat videonya. Yang dipost langsung sama Mahfud MD. Puset. Ditabrak. Gila itu sih. Ditabrak. Jadi dia nang. Ini gak ketahuan asal mulanya ya. Pokoknya tiba-tiba udah. Sudah nabrak aja ya. Nah ini. Ini lanjut. Kita lihat. Dia keluar dari mobilnya. Iya dia keluar. Jadi mobilnya di rumah. Di depan mana anak Fortuner nya? Di depan. Di depan brio nya. Terus dia keluar loh. Lihat dia keluar dari pintu kanan. Di driver seat. Langsung dia bawa pistol. Ditunjukin. Tuh. Ditenang-tendang. Iya. Abis itu dia keluar lagi. Bawa. Dia masuk mobil lagi. Di kanan. Dia keluar lagi. Bawa. Katana. Itu ngapain sih di mobil. Tuh. Langsung di. Langsung di. Dia tuh lagi. Dia ada persiapan untuk. Serangan zombie ya. Kok banyak. Di mobil ya. Dia fansnya last of us di HBO. Dia fansnya. Makanya dia siapin senap. Aku gak tau. Eh HBO kalo mau ngiklan bisa loh. Ada tempat disini. HBO kalo mau ngiklan. Jadi intinya itu. Ini kejadian terjadi. Di Senopati. Jadi ternyata. Airsoft gunnya palsu. Dan pedangnya pedang anggar. Jadi bukan pistol dan katana. Tapi mungkin kalo. Pada saat itu. Bagi yang terintimidasi. Bagi yang diserang kan. Tentu udah gak bisa membedain dong. Itu pistol beneran apa engga. Itu. Karena kan. Apapun. Niatnya. Ya pasti kan untuk. Nakut-nakutin gitu. Ya kan. Karena yang pelakunya pengendara mobil Fortuner. Dan korbannya adalah pengendara mobil Brio. Jadi muncul nih apa sebuah perdebatan. Kenapa sih mobil-mobil besar seperti Fortuner. Karena kejadiannya bukan cuma sekali ini ya. Betul. Sering banget tuh koboy jalanan. Dan koboy jalanannya sang koboy tuh pasti pake mobil. Ya kerap kali pake mobil besar. Ya. Ada dua Fortuner sama Pajero. 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 Dan korbannya tuh selalu mobil-mobil mungil. Ya mobil LCGC ya. Ya jadi cucu. Selalu jadi korban gitu. Ya. Dan ini ada video lagi nih. Satu lagi nih. Kita liat. Ini apa Fortuner juga nih. Tuh. Ada orang di jalan tol. Keluarin pistol juga. Pelat merah loh. Ya pelat merah. Iya. Jadi ya bener kata mana nana selalu apa. Selalu yang apa pelakunya selalu orang yang mengendari mobil besar. Ga selalu. Sering kali. Sering kali. Mobil gede. Ya dan. Kalian mobilnya gede-gede ga? Engga aku mobilnya kecil. Kamu kecil? Aku literally mobilnya kecil. Literally kecil. Aku ada yang gede tapi itu untuk nyamanan. Oh ternyata dia banyak. Ada yang gede. Nggak. Ada yang kamu. Aku literally mobilnya kecil. Aku literally mobilnya kecil. Aku Mini Andofi ga pernah ada mobil. Engga aku ga pernah ada mobil gede. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa sih? Mobil gede itu. Itu kayak. Karena aku pernah baca tuh. Jadi tuh rupanya tuh sedikit banyak mempengaruhi psikis dan psikologis pengendara. Orang yang bawa mobil dengan dimensi besar. Itu katanya tuh menjadi lebih pede. Dan kemudian juga jadi mempengaruhi. Sehingga kalo dia memang udah ada tendensi arogan. Itu akan lebih memboost kepercayaan dirinya. Dan jadi lebih. Ya lebih. Apa namanya? Semena-mena di jalanan katanya. Ini ada satu pakar otomotif lah yang bilang. Dimensi mobil yang besar itu mempengaruhi. How you feel. And how you behave di jalan gitu. Maksudnya gak sih itu? Maksudnya mungkin. Mungkin mereka mempengaruhi untuk sesuatu yang mereka gak punya. Waduh. Jadi biasanya. Waduh. Apa yang mereka gak punya? Iya. Apapun itu. Biasanya kan kalo di luar negeri. Joknya kan aku gak tersebut di musyawara. Silahkan mus-mus komentar sendiri. Biasanya orang-orang yang mempunyai barang-barang yang besar. Kompensasi untuk hal-hal yang kecil. Terutama para pria. Terutama para pria. Apa hal yang kecil itu silahkan komentar sendiri. Tapi ini bisa disensor omongan saya. Tapi intinya smoke energy. Itu silahkan disensor. Sengaja mereka kompensasi. Mobil gue besar. Pasti nanti pada protes nih yang punya mobil-mobil besar. Karena ada juga mobil besar untuk kenyamanan. Tapi kan beda ya mobil besar kayak yang MPV itu kan untuk kenyamanan. Untuk keluarga. Ya iya. Nantinya kan mobil besar yang memang menunjukkan macho ya. Iya. Tapi beneran loh yang pake mobil Fortuner. Mohon maaf nih buat dua merek itu ya. Tapi maksudnya sering banget gitu. Berkali-kali ya. Tiba-tiba ngeluarin pistol. Tiba-tiba ngerasa jagoan gitu ya. Iya. Emang. Ya tapi at the end of the day ya. Mau-mau punya merek apapun. Segede apapun. Ya emang orangnya sih. Sampai bahkan di Twitter kemarin ada yang ngomong. Tolong penjual-penjual Toyota. Ajar Nova Fortuner dibikin background check. Sampai segitunya dibikin background check. Untuk sebelum lu beli. Dites dulu nih. Karakter dan kepribadian lu gitu. Sampai gitu di Twitter jokesnya ya. Tapi mungkin untuk sebagai pengimbang ya. Kajor kenapa punya mobil besar kan? Kajor Fortuner atau Panjero? Bukan gak punya. Mau bilang nyaman-nyaman. Oh Alphard, Alphard. Kita nih kayak pro Toyota banget sih nih acara ini ya. Toyota silahkan boleh. Boleh masuk. Kita gak ada masalah soal pajar Fortuner. Saya juga gak punya. Agli cake juga kalau mau masuk. Enggak. Jadi ada temen aku yang punya Fortuner. Dia malah korban ditabrak terus. Jadi dia pas denger berita ini dia kesel. Dia kayak apa sih kok kayak kita nih orang terarogan di dunia. Padahal gue nih selalu yang kena di tol. Entah disrempet siapa. Atau gak ditabrak siapa. Dia selalu kena gitu. Dan dia pasif. Dia gak kayak keluar berantem gitu. Jadi beberapa orang mencoreng nama baik. Kan nila setitik merusak susu sebelanga ya. Masalahnya ini bukan setitik. Ini udah dua titik, tiga titik. Udah gak banyak ya. Tapi ya mungkin dia pengecualian dibanding kelaziman. Tetapi emang kayaknya yang menarik disini tuh yang. Apa sih perbandingannya kan. Dia selalu berani lawan mobil kecil. Kalau dia nabrak, misalnya dia nabrak Fortuner lain. Berani gak? Atau gak dia nabrak Hammer gitu. Atau gak dia nabrak GLC. Atau gak X5. Dia berani gak gitu kan. Dia berani nya lawan yang lebih kecil gitu. Tapi sih aku merasa yang pengamat otomotif tuh yang bilang. Berada di dalam mobil besar. Membuat lu merasa lebih titik daya gitu. Kali ya. Iya. Tapi emang paling males ya kalau ada konflik di jalanan ya. Kalian kalau lagi nyupir. Aku kan soalnya gak nyupir ya. Iya. Jadi tuh maksudnya aku gak gitu. Tapi maksudnya tuh gampang banget ya terpicu ya. Gampang panasan ya. Aku kalau nyupir panasan gitu gak? Aku jujur gak sama sekali. Enggak. Gimana? Gimana ya? Gimana gitu kan? Gimana ya? Gue baru sama aja di kaya itu tadi. Tapi. Warid katana. Tapi. Bukan katanya. Pedang anggat. Oh pedang anggat. Oh enggak. Tadi warnanya gini dong anggat. Iya anggat. Tapi tadi dia gini. Oke. Tapi jujur. In the few times that I've been in a conflict. Mobil. Aku selalu yang. Yang santai. Ya. Aku selalu yang menurut kayak yaudahlah. Mau apa gitu. Kau gak pernah tertutup. Gak. Gapernah anuvi yang ditabrak atau anuvi yang menabrak. Pernah anuvi yang nabrak, pernah anuvi yang ditabrak. Jadi dua-duanya aku pergi ke berdua. Dan berdua kali gak pernah aku yang panas gitu. Selalu yang lawan kayak... Tapi aku selalu ya... Pertamanya... Jika aku bersama seseorang di mobil, aku selalu ngomong... Siapapun di sebelah aku, keluarin hape, rekam. Itu yang pertama aku lakukan. Keluarin hape atau apapun, rekam. Karena kita semua tahu... Baka-baka he said, she said, apa yang dia ngomong, apa yang dia ngomong. Jadi langsung rekam aja. Buat bar bukti ya? Iya, bar bukti. Dan kedua, aku selalu keluar dan... Pertama, the first thing I do is... Gimana? Kalo ada ketangga gini, are you okay? Manusianya oke dulu gak? Indonesia kan selalu, eh liat mobil gua, mobil gua udah rusak. Mobil gua udah gini. Gak ada yang keluar kayak, eh mas, mbak, are you okay? Si. Tapi gak penang aja gitu. Tapi aku selalu kayak gitu. Selalu mau aku yang nabrak, mau aku yang ditabrak. Aku selalu kayak gitu, abis itu kayak... Cek dulu. Aku selalu ngecek gimana. Abis itu oke, gimana liat mobilnya atau motornya gimana. Kalo gak percaya, ayo kita ganti nomor. Foto KTP. Jadi langsung kayak... Iya sih. Rasional aja ya. Rasionalnya jatuh. Ayo pernah ada insiden gitu. Persis sama? Sama kok. Tenang. Sumpah aku selalu tenang. Gak pernah marah gitu. Gak pernah marah. Norak lah kayak gitu, norak banget. Iya ya. Gak, tapi maksudnya itu kan pelakunya ya. Jadi kalo kita korban tuh kan juga ada kan. Maksudnya kalo kita yang jadi korban tiba-tiba... Ada pengendara koboy yang arogan kayak gitu. Aku pernah baca itu. Jadi pertama tuh memang katanya lu jangan keluar. Jangan keluar dari kunci pintunya. Lu jangan keluar. Bahkan sejauh lu jangan eye contact. Gua gak susah sih. Karena kan aku selalu melihat. Iya, iya. Kalo eye contact tuh katanya kayak mungkin menantang atau apa gitu. Jadi lu jangan keluar, lu tutup dalam mobil. Terus ya itu bener direkam. Terus lu ngubungin polisi atau ngubungin orang terdekat. Sekarang tuh lagi banyak juga yang punya kamera yang ditempel itu loh. Dashcam ya? Dashcam ya. Dan katanya sejak kejadian ini tuh... Agak banyak tuh melonjak tuh orang-orang yang kemudian beli dashcam. Ditempel di mobilnya. Ini yang baik sih. Apa jangan-jangan ini sebuah konspirasi teori. Untuk? Bahwa ternyata yang punya fotonya itu yang punya perusahaan dashcam. Ternyata itu cara dia... Karena dia mau menjual. Menjual demand. Dia baru invest. Dia baru invest di perusahaan dashcam. Dia baru invest. Sengaja biar orang yang beli dashcam. Giorgio kamu brilliant. Itu nama itu? Nama junior gue ada FAWI. Gue berani ngomong. Junior kalian? Jangan malu-maluin FAWI lah. Aku sih berani ngomong kayak gini. Gak apa-apa. Kalau bukan FAWI juga kita selalu berani. Selalu kita berani. Masa kita takut? Aduh. Anyway. Tapi kasusnya berhenti akhirnya. Tapi kasusnya berhenti karena damai. Kalau gak salah damai antara pengendara bryonya. Dia sempat ditahan ya kan? Sempat ditahan. Ya sempat ditahan. Atau ada kasusnya berhenti atau berhenti gitu aja atau masih berlanjut. Kita masih harus nunggu deh. Apakah kemudian kasusnya dihentikan atau gimana? Kalau gak salah update terakhir damai dan berhenti kan? Tapi kan ini harusnya bukan delik aduan ya? Ini maksudnya kan ya kalaupun dicabut laporannya seharusnya kasusnya tetap berjalan. Iya. Tapi ya itu so far update-nya. Dan sebenarnya ada dua perbincangan disini. Satu soal mobil dan tabrakan dan koboi. Kedua soal kok dia bisa punya pistol. Walaupun itu pistol palsu ya. Walaupun itu airsoft gun palsu. Tapi kan kita lihat di video tadi yang ditos soal Fortuna yang keluarin pistol juga atau apa-apa itu. Kan jadinya kan, tunggu. Emang orang Indonesia segampang itu yang punya pistol atau punya... Langsung ada promo buy one get one. Bukan buy one get one. Itu kan dapet hal yang sama ya. Buy one get gun. Buy one get gun. Ternyata sepaket sama mobilnya. Ada di bawah. Tapi jujur mempunyai senapan atau mempunyai... Susah harusnya. Susah. Tunggu, Indonesia boleh? Kayak warga sipil? Sebenernya... Amerika boleh ya? Kalau Indonesia boleh gak? Kita carry a gun. Dengan aturan yang ketat. Dengan ada tes psikologis. Kemudian aturannya ketat dan sebagainya. Jadi susah sebetulnya. Bisa tapi susah. Gak tertarik juga sih, nanya aja. Gak tertarik. Gak tertarik. Ya soalnya kan gini. Harganya berapa ya? Gak. Setahu aku. Again, Mbak Nana can correct me. Indonesia tidak mempunyai kultur penyakit. Kayak Amerika lah. Jadi... Setiap kali aku lihat orang yang punya pistol atau penyakit. Aku selalu mikir, either ini polisi atau TNI. Otak aku selalu, ini orang yang bisa punya pistol. Yaitu polisi atau TNI. Jadi ketika aku lihat orang sipil punya. Either dia orang spesial, khusus. Orang yang punya link atau punya backing-an. Tapi ya itu. Bener. Ada peraturan yang menyatakan. Kalau lu mempunyai pistol atau senapan. Ini 17 syarat yang lu selewatin untuk mempunyai pistol atau senapan. Jadi itu. Kaju lagi cari pistol di Tokopedia. Kaju gimana? Mainan semua yang keluar. Airsoft gun? Iya penasaran aja. Tapi itu juga bisa bahaya loh airsoft gun. Kalau ditembakan dalam jarak yang cukup dekat ya gak sih? Iya sakit banget. Bisa. Kita anak kecil suka main. Kayak tembakter. Iya. Kalian jangan sosok gak main deh. Masa cuma gue doang yang main disini. Iya kan? Apa? BB gun. BB gun. Yang pak. Ja. Yang. Jangan-jangan ini dia mau hadiah ulang tahunnya pistol. Gak, gak mau. Gak mau. Gak mau. Yang tahunnya. Berapa harganya kaju? Gak ada. Oh gak ini di Tokped mah 25 ribuan. Gak tau ini kayaknya gak bener. Senapan angin ya itu? Iya. Ada yang 63.900. Bebas ongkir. Gak mau. Ya pokoknya itulah. Tapi guys bukan cuma kobo yang ada di jalanan. Tapi juga ada kobo yang ada di kepolisian. Wiss. Itu dia. Naik kuda ya. Kobo yang udah diponis. Hukuman mati. Yes. Betul. Yang bisa. Yang bisa. Ternyata. Mungkin bukan hukuman mati ya. Kan ada. Kebingungan. Di sosmed tuh. Iya. Tapi itu kan. Itu. Sebelum. Kan. Sambo kan bisa banding dulu kan. Jadi kita juga belum tau. Dia harus banding dulu. Iya. Masih banyak. Upaya hukumnya tuh masih panjang. Bisa banding. Bisa kasasi. Terus upaya hukum luar desa bisa PK. Kalau semua upaya hukum itu misalnya gak berhasil. Dia juga masih bisa mengajukan gerasi. Jadi ini masih akan panjang. Sangat panjang. Sampai berkekuatan hukum tetap. Dan sampai dieksekusi. Proses untuk kemudian. Jadi ini belum selesai sebetulnya. Karena kan setiap terdakwa punya hak. Untuk juga. Apalagi kan kita ini menyangkut nyawa. Jadi ya punya hak untuk kemudian. Melakukan upaya hukum. Untuk dapet keringanan hukuman. Jadi masih akan panjang sih nih. Ponis ini. Tapi. Our thoughts. Setuju atau enggak dengan. Ponis hukuman matinya. Agree? Agree? Disagree gimana? Sangat setuju. Oke kenapa? Maksudnya gini. Ini bukan masalah nyawa dibalas nyawa ya. Kalau Kak Jo. Kak Jo tuh malah merasa agak kesal bahwa. Selama enam bulan. Berita kita didominasi oleh hal ini. Karena kebingungan yang sudah dibuat di publik. Hakim tuh harus. Take a firm stance. Makanya Kak Jo suka tuh. Masalah justice kolaborator. Kalau kamu. Jujur. Dan apa. Sama hakim. Kasih tau semua. Diringankan. Kalau kamu ribet-ribetin. Ujungnya ini panjangnya di enam tujuh bulan. Hukumannya menurut Kak Jo setimpal sih. Ya. Dari dosanya aja. Jujur Kak Jo dari dulu bukan fans hukuman mati ya. Sama sekali bukan fans hukuman mati. Ya. Cuma di Indonesia ini. Di saat ini. Sepertinya ini yang dibutuhkan. Kenapa? Kalau ini gak dihukum mati. Kedepannya orang bakal berani ulang terus. Karena kasus kayak gini bisa dijadiin spektakel media. Bisa dijadiin. Sebuah acara reality show enam tujuh bulan. Sampai kapan negara ini mau kayak gini. Jadi harus diberhentiin. Lu kayak gini. Lu mati. Baru semuanya bakal. Oke deh kita gak kayak gini lagi gitu. Ini kasus contoh ini aja sih. Tapi gak. Dari berbagai hasil penelitian. Hukuman mati itu. Jeranya gak. Tidak. Kayak contohnya ya. Delapan puluh persen hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Itu terkait kasus narkotika. Narkoba. Ada data terakhir kalau aku gak salah. Ada empat ratusan vonis hukuman mati. Lapan puluh persennya itu narkotika. Dan itu ternyata. Kalau tadi tujuannya untuk menembulkan efek jerah. Menakut-nakuti dan sebagainya. It doesn't. Doesn't work. Doesn't work gitu. Maksudnya aku tau perdebatan hukuman mati. Vonis mati itu tuh selalu. Sangat kencang gitu ya. Selalu less. Dengan berbagai argumen. Dan sebagainya. Ada yang memang seperti Kak Jo. Ada juga kemudian orang-orang yang merasa ya. Gak ada yang berhak mencabut nyawa seseorang. Kecuali Tuhan gitu. So I think perdebatannya disitu. Tapi yang menarik di kasus Sambo ini. Selain perdebatan yang tadi Kak Jo sampaikan gitu ya. Dengan berbagai dalilnya adalah. Soal apakah kemudian dia memang punya kesempatan. Untuk hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Karena kan di rancangan. Bukan lagi rancangan. Di kawah yang baru. Ada tuh klausul itu. Vonis hukuman mati bisa menjadi seumur hidup. Setelah lewat 10 tahun. Kalau berkelakuan baik gitu. Dan itu yang kemudian bikin. Wah. Apa namanya. Publik yang menyambut gembira putusan ini. Langsung kemudian merasa. Wah KUHP akan memungkinkan putusan ini. Kemudian di overturn. Itu yang kemudian jadi rame kan. Ya. Apakah kita masih pakai KUHP yang baru. Tapi kan. Aturannya kan. KUHP yang baru berlaku. 2026. Berarti seharusnya kita tetap memakai KUHP yang sekarang dong. Yang sekarang. Jadi. Tapi Kak Jo balik sebelum ke KUHP. Kak Jo mau ngasih props ke Hakimnya sih. Jadi gini. Kita tuh dengan berita-berita yang ada di media. Dan di tempat-tempat lain ya. Kayaknya tuh kayak instrumen hukum kita tuh lemah. Dan juga pemerintah kita lemah. Pokoknya itulah semua. Eksekutif, yudikatif, legislatif tuh lemah. Tapi dengan Hakim yang disorot berani bilang hukuman mati. It gives me hope. Oke. Bahwa ternyata ada juga orang-orang firm ya. Di Indonesia gitu. Iya. Karena selama ini tuh kayaknya aduh di Indonesia mah kalo kita dosa semuanya bisa lewat kok. Iya. Ah kalo kita ditilang di jalan bisa dibayar kok. Iya. Ini kayak pertama kali di media ada orang ngomong hukuman mati. In a case this big. I get it. It gives me, it gives people hope. Kayak, oh ternyata nih orang-orang di sana tuh ternyata juga firm. Gitu kan. Itu aja sih. Ya. Ya. Ya, I mean. I'm still, to be honest, I'm still a bit torn. Bukan cuman Sambo doang sama Eliezer juga. Some people are really celebrating that dia hanya mendapatkan satu setengah tahun. Eh, satu tahun enam bulan ya? Ya. Satu setengah tahun. Iya. Dan kalo dua per tiga kan kalo udah menjalani phonies dua per tiga itu tuh bisa dapet pembebasan bercara. Jadi kalo dihitung-hitung mungkin ya bulan Mei ini udah bisa bebas. Udah bisa bebas, iya. Karena udah dua per tiga. Kan dia sebelumnya juga udah menjalani, kan dikurangi potongan selama dia di sidang. Dan dua per tiga jadi mungkin ya bulan Mei juga udah bisa bebas. Apalagi kan kemudian jaksa gak banding phonies ini kan. Tapi memang itu yang banyak yang kemudian yang sempet rame adalah ketika apa namanya ya itu ada orang salah paham soal kapan nih berlakukannya dalam HP. Tapi kan tuh sekelah tuh Kejaksaan Agung, kemudian Kumham, Pak Mahfud MD juga udah bilang bahwa ini baru berlaku 2026. Dan untuk berlaku pengurangan hukuman itu phoniesnya harus spesifik dicantumkan di putusan. Paham. Bahwa dia bisa dapet pengurangan hukuman itu kalo ada di phoniesnya. Sementara di phoniesnya kan tidak mencantumkan itu gitu. Tapi ngomong-ngomong soal hukuman seumur hidup bukan cuman di kasus Sambo doang. Ada hukuman seumur hidup untuk para mafia bola di Indonesia. Nah kalo itu aku setuju. Seumur hidup! Setuju? Setuju mana? Setuju langsung. Seumur hidup tidak boleh berkecimpung di urusan bola. Kalo untuk para mafia bola itu. Oke jadi ya sepanjang kita tahu ini adalah Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru menyebutkan bahwa pada semua mafia bola. Oh biasanya panggil dia Iti? Pak Iti, ingat ya? Sekarang udah ketua PSSI jadi Pak Erick Thohir. Sebetulnya tuh Eto, Erick Thohir menjadi... Erto. Eto. Pak Eto. Menurut Anda lebih tinggi menteri BUMN atau ketua PSSI? Menurut Anda lebih tinggi? Oh ya bener sih. Karena ini. Oke ya. Menjadi ngurusin bola dibanding ngurusin seluruh olahraga. Tapi I really like this karena kita semua gini. Udah rahasia umum bahwa ada mafia bola di Indonesia. Ada match fixing, ada... Oh basket juga ada. Waduh. Wah terima kasih Jo. Aduh gue takut. Aduh baru masuk. Dunia ownership basket. Oke. Udah berani ngomong gini mohon maaf para stuhu. Tapi bener Pak, soalnya kan gini. Ekonomi olahraga di Indonesia gak setinggi dengan... Hal-hal pundi-pundi yang harus didapatkan dari judi. Nah kalau di luar... Pertama betting is legal ya. Jadi ya udahlah gitu. Dan industrinya udah sematang itu. Bisnisnya udah sebesar itu. Bahwa without the judi... Ini udah sangat sustainable dan sangat profitable. Ya. Disini bisnisnya gak profitable... Dan sustainabilitynya juga dipertanyakan. Jadi menurut aja Pak Erick ya salah satu... Eto, sorry. Eto. Eto. Please tim sesapa editorial saya IT aja. Ganti jadi Eto ke IT. Emang PR besarnya itu... The whole business of sepak bola sih. Untuk menyingkirkan mafia-mafia ini. Jadi kalau mafia ini... Misalnya kita... Let's say... Mafia yang ada kita singkirkan. Set. Business as usual. Mafia-mafia baru akan lahir. Karena bisnisnya gak sehat. Orang tuh pasti cari cara... Orang selalu cari cara making money... Dari sebuah bisnis. Kalau if it's not profiting... Ya dia bakal cari side bisnis, side bisnis dong. Itu sih. Sebetulnya upaya untuk memberantas mafia bola... Spesifiknya bekerja sama dengan kepolisian... Ini bukan yang baru. Pertama kali itu dilakukan di tahun 2018. Dan Mata Najwa yang waktu itu membawa... Kasus soal mafia bola ini ke Kapolri saat itu... Pak Tito Karnavian. Jadi kita melakukan investigasi Mata Najwa... Dan hasil investigasinya kemudian kita kasih data-datanya... Semuanya ke Pak Tito. Aku ingat tuh. Aku dan tim Mata Najwa datang ke rumah dinas Kapolri... Membawa bukti-bukti ini. Dan kemudian mendesak. Sudah saatnya aparat negara masuk ke urusan ini. Karena sebelum itu PSSI selalu berkilah... This is Football Family. Jadi selalu biarkan diurus oleh Football Family. Sementara kita tahu... Pertama ya kalau hukumannya hanya hukuman Football Family... Itu gak akan bisa menjangkau sampai ke akar-akarnya permasalahan. Plus juga yang dilakukan ini kejahatan. Ketika kompetisi diatur, wasit disuap, pemain dibayar untuk kalah. Itu bukan urusan PSSI. Itu urusan semua. Urusan kita pencinta sepak bola. Urusan negeri ini. Negeri ini tuh negeri bola sesungguhnya. Begitu dicintai. Dan ketika itu sebelum kemudian Kapolri membentuk Satgas Mafia Bola di tahun 2018... Itu selalu tuh kalau aku ngundang PSSI... Kemudian ditanya follow upnya kasus-kasus match fixing dan sebelumnya. Oh udah kita kasih ke polisi, udah kita kasih ke polisi. Pas kita cek ke polisi gak pernah ada tuh laporan masuk ke polisi. Jadi waktu itu... Aku pernah nonton episode ini. Gak pernah masuk. Orang gue ampe ngecek. Bener tuh pak. Katanya udah dilaporin. Gak ada gak pernah ada masuk. Laporan masuk tapi bukan dari PSSI. Laporan masuk justru dari waktu itu dari Safe or Soccer. Dari teman-teman pegiat pencinta sepak bola. Nah terus 2018 Mata Najwa investigasi. Kita meminta Kapolri bergerak. Kemudian Kapolri membentuk Satgas Mafia Bola. Tahun 2018 tuh. Dan kemudian ada 15 orang kena proses hukum. Termasuk EXKO. Termasuk PLT ketua umum PSSI. Termasuk waktu itu anggota komisi disiplin. Mantan komite wasit. Dan kemudian juga ada wasit. Jadi serangkaian upaya untuk membawa ke proses hukum. Itu sudah dilakukan 2018-2019. Sayangnya waktu itu kemudian. Terhenti Satgas Mafia Bola ini. Kemudian terhenti tuh di tahun 2020. Ketika ketua umum PSSI-nya Pak Iwan Bule. Sempat sih ada pertandi. Apa namanya perjanjian kerjasama. Untuk perizinan. Untuk pengamanan supporter. Untuk apa dan sebagainya. Tapi gak pernah real di lapangan. Gak pernah ada kelanjutannya nih Satgas Mafia Bola. That's why ketika ada KLB dan ketuanya Pak Eto. Dan kemudian. Konfensi pers bersama dengan Kapolri. Dan kemudian bilang Satgas akan diaktifkan lagi. Akan kasih hukuman seumur hidup. Of course. Menurutku harus disupport. Karena memang dari dulu. Itu yang udah pernah dilakukan. Tidak berlanjut. Dan sekarang saatnya untuk menggalakkan itu lagi. Karena memang Mafia ini ya. Mafia bukan urusan PSSI. Urusan kita semua. Aku selalu merasa PSSI yang. Bola urusan kita. Enggak sepak bola urusan semua gitu. Urusan pencinta sepak bola. Urusan ibu-ibu yang setiap gue. Soccer mam. Yang dulu gue inget banget nganterin izat. Setiap kali tanding. Urusan anak-anak yang. Lari-lari di lapangan bola di ujung sana di Ambon. Ditangerang gitu. This is our business gitu. Jadi kalau misalnya. Sekarang PSSI nya dengan PSSI baru gitu ya. Membuka diri. Mengajak semua orang mendukung. Mari kita dukung. Berantas Mafia sampai ke akar-akarnya. Hukuman seumur hidup bagi siapapun pelaku match fixing. Wow. Wow. Bener. Tujuh. Tujuh. Urusan kita sepak bola. Tapi bukan cuma urusan kita. Urusan supporter juga. Iya. Supporter yang langsung kita bridging ke artwork kita hari ini. Yang sangat berhubungan dengan topiknya yaitu. Ini ada artwork. Hashtag saling support. Ini dibuat pada apa? Aris Maulana. Aris Maulana pada tanggal 10. Itu tanggal 6 ya? Bukan. Eh. 6 Oktober. 2022. Jadi ini ada apa Kak Jo? Tadi Kak Jo ada. Ada 10 orang lagi ngomong. Jadi 10 orang fans Bang Dodo. Ini lucu banget tuh gambarnya. Tapi kenapa cowok semua sih Riz? Emang supporter bola cowok doang. Jadi buat Aris Maulana Riz. Gue mau minta ini ditambahin ada ceweknya juga. Tuh. Bikin yang updated Mas Aris Maulana. Kayak gampang gitu minta bikin yang updated. Kayak gampang gitu ya? Ini depannya udah persebaya. Ini terlalu ego alfanya ini terlalu berasa nih. Kayak Fortuner-Fortuner gitu. Lalu alfa ya. Tunggu mereka nih mobil apa? Tapi ya ini menunjukkan bahwa supporter ini saling support. Apalagi baru-baru ini kita semua terjauh terjadi. Antara PSIS ya. Semarang kan? Semarang. Bentrok supporter. Bentrok supporter dan aparat. Iya. Tolong kan? Gimek Aeseng. Ya. Apa aja timnya siapa? Gimek Aeseng. Oh ya. Itu. Di hari pertama Eto jadi itu timnya Kaisang ribut? Iya. Hari pertama. Kan terus kan Matanaju bawa ke PSS itu. Oh bukan timnya? Supporter. Supporter. Tapi katanya cuma ada satu supporter yang datang kan? Bukan kedua. Iya. Supporternya kemudian bentrok dengan aparat. Kalau apa mereka bilang adalah. Jadi sebetulnya itu tuh tiketnya udah dijual. Iya. Jadi mereka tuh datang. Dan kemudian H minus satu atau H minus berapa gitu. Tiba-tiba ditutup pertandingannya. Gak boleh ada supporter datang nonton. Padahal mereka udah beli tiket dan udah datang siap datang. Jadi memang ini lagi-lagi persoalannya juga bagaimana memanage kompetisi. Termasuk memanage pertandingan gitu. Jadi itu alasan mereka adalah mereka datang ya karena memang ada yang bilang gak tau gitu. Ada yang bilang waktu itu boleh terus tiba-tiba H minus satu gak boleh datang. Tapi pada intinya kemudian kan bentrok. Supporter lawan polisi. Supporter ngelempar batu. Polisi gas air mata. Nah jadi terjadilah gitu lah benturan itu. Lagi di investigasi sekarang lagi di investigasi. Kita tunggu hasil investigasinya. Tapi poin bahwa supporter itu komponen penting dalam ekosistem sepak bola. Dan kemudian juga harus terus diperbaiki gitu ya. Itu juga poin yang menurutku harus jadi perhatian PSSI baru sih. Iya dan kan aku suka tuh sesuatu omongan Pak Eto di Mata Najwa yang hari pertama beliau dilantik ya. Dia ngomong tentang setting up the blueprint. Itu tuh hal yang bener gitu. Jadi ada blueprint nih. Kalau gak sesuai blueprint tinggal di cek siapa yang salah. Ini kan ada blueprintnya. Kalau sekarang tuh mungkin sebenernya udah ada sih blueprintnya. Tapi kayak aneh gitu. Indonesia tuh selalu ada blueprint. Tapi kayak gak ada blueprint. Gitu. Ini kita harus tegas dengan blueprint yang ada. Iya. Menarik sih. Mudah-mudahan babak barunya betul-betul baru. Babak barunya tuh betul-betul membuat semua orang merasa berdaya. Support. Saling support gitu. Supporter. Ada tuh kayak misalnya kayaknya tuh. Kalau supporter diterjemahinnya cuma penonton. Seolah-olah tuh ya kita cuma nunggu dan dicekokin aja gitu. Cuma bisa nonton dan gak ngapa-ngapain. Supporter ya diterjemahinnya harusnya pendukung, support. Bisa bergerak gitu. Ada nuansa aktivisme disitu. Iya gak sih? Iya. Jadi terjemahannya tuh jangan nonton tapi bergerak sama-sama. Iya, gak pasif lah. Lebih aktif. Lebih aktif. Gini. Tapi ngomongin Mata Najwa ada satu Mata Najwa lagi sih yang aku suka banget. Apa tuh Kak Jo? Yang Dewa 19. Wesss. Di stadion bola juga. Di stadion bola juga. Iya itu. Stadion bola juga. Stadion. Astun. Enggak Mbak Nana gimana? Aku pertama harus berterima kasih sama Mbak Nana dan seluruh tim MN. Wesss. Bagi yang ada disini. Enggak karena menurut aku konten-konten kayak gini tuh langka di internet Indonesia. Kalau wawancara itu banyak kan. Kalau Mbak Nana tuh campuran antara wawancara, peristiwa, sejarah. Semuanya tuh kayak dikemas jadi satu gitu. Jadi bagi orang yang tadinya misalnya cuma tau Dewa yang terbaru nih. Yang mungkin sama Elo, sama Firza. Atau orang yang cuma tau Dewa di masa Ari Lasso. Atau di Once. Mbak Nana tuh kayak merekam itu semua dari ujung ke ujung. 30 tahun perjalanan Dewa. Ya ada sebuah dokumentasi yang proper gitu. Tentang sebuah band legendaris. Youtube kita kan isinya prank semua gitu kan. Akhirnya Youtube tuh ada isi yang bener. Itu puk tangan lagi untuk Mata Najwa. Kita memang sengaja Mata Najwa bikin music series. Dan music series itu kita spesifik kemudian memilih beberapa musisi yang kita anggap memang menarik nih perjalanannya. Dan mana yang gak kalah menarik dari Dewa 19 gitu. 30 tahun perjalanan karirnya. Dan berganti-ganti vokalis sampai 4 dan masih bertahan. Jarang tuh ada band ganti vokalis tapi masih bisa bertahan. Dan ya itulah salah satu ciri legenda tuh itu. Makanya kita kemarin bener-bener ngikutin Dewa dari mulai. Pada saat mereka latihan, GR, wawancara semua personilnya. Dan ya itu konsernya. Dan yang aku suka tuh dari perspektif Mba Nana gitu. Soalnya gini, aku tuh pengikut band ya. Maksudnya band tuh banyak bikin videonya sendiri. Jadi mereka hire tim sendiri, tolong dong bikin cerita hidup kita. Kalau ini kan saya lihat dari Mba Nana wawancara Ahmad Dhani. Maksudnya ini kayak agenda settingan Mba Nana bukan mereka yang membuat cerita ini. Jadi orang mencari suatu hal tentang Dewa secara objektif lah gitu. Soalnya kan kalau mereka yang merangkai ceritanya jadi sangat subjektif. Mereka menceritakan diri sendiri. Ini bagus banget bahwa ada orang lain ingin menangkap seluruh perjalanan mereka gitu. Ini harus lebih banyak lagi di Youtube kita. Dan gini, this will make our music history much richer. Banyak banget band yang belum ditangkap ceritanya seperti ini. Ini semoga Mba Nana tuh mulai kayak membuat orang nih yang suka bikin dokumenter gini. Jadi makin semangat untuk rekam-rekam hal-hal seperti ini. Banyak banget band legendaris di Indonesia yang ceritanya tuh pasti menarik. Tapi belum pernah diceritakan. Semoga ini bisa mulailah sebuah series yang panjang. Jadi kamu bala dewa? Waduh, lebih dari Andovi. Andovi tuh kenapa? Bukan, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Tapi kita ada satu cerita dewa, kan? Ya, kita ada satu cerita dewa. Ini legend banget. Jadi waktu itu sebuah acara, ini Youtube kita baru naik. Waktu Youtube kita baru naik. Ini 2018? 2016-2017 lah. Kita baru dikenal nih satu Indonesia gitu kan. Tiba-tiba kita lagi di sebuah festival backstage. Mas Once dateng. Dateng ya, Mas Once? Dateng, menepuk kita. Terus kita nengok dong. Once, Once, kita nengok. Once, Once. Mas, anak saya minta foto. Nah, saya ngeliat. Mas Once, saya minta foto. Iya, iya, iya. Iya, iya. Itu benar-benar kita kan. Mas Once, kan anaknya dateng. Mas Once, kami yang mau minta foto. Kita ngomong ke anaknya, ngapain kamu foto sama kita? Kamu foto sama apa kamu ya? Kita literally ngomongnya tuh. Gak ada ditanya kamu foto sama kita. Iya, benar. Gak guna. Gak guna. Itu kaget banget loh. Ditepuk Once gitu. Kita kayak, hah? Gila. Kamu langsung tau itu? The Once? Tau, paul lah. Dan ada cerita. Dan kita ketemu sama Andoviers nonton Dewa ini deh. Anjo. Kita ketemu. Andovi belum nonton Mata Najwa Dewa. Astagfirullah. Astagfirullah. Andovi, Once, itu dia ngomong dalam vokal range dia. Dia tuh bisa nyampe F kres G. Wow, ini emang anak musik emang beda sama anak non musik ya. Dia ngomong bahwa semua cowok-cowok tuh nyampe E. Nggak tau di oktav keberapa ya. Tapi di oktav tertinggi orang nyampe E. Once, semakin dia latihan dia sekarang bisa nyampe F kres G. Ampe tau Arjuna kan yang akulah. Arjuna... Nah itu bisa... Dia bisa lebih tinggi lagi sekarang. Oke, Anjo ini mau apa? Sama yang tadi Ari Lasso di Australia. Aduh! Kita tuh... Iya, ada dua vokalis dewa. Dua vokalis dewa. Kita lagi di Australia. Acara bareng Ari Lasso. Acara bareng Ari Lasso. Kita kan... Waduh ini Ari Lasso. Kita deng-dekan kayak, Aduh gimana cara ngomong sama Ari Lasso ya? Ari Lasso duduk. Teg-teg lagi di kedubes Australia. Andovi Jovial. Ini awal-awal Youtube. Ajarin dong cara bikin channel Youtube. Kita cuma kayak... Kok dia tau kita ya? Kayak... Carta anaknya nonton malam minggu. Anaknya nonton malam minggu Miko. Jadi kayak... Masuk disitu. Jadi bener-bener kayak... Oh jadi bala dewa banget ya? Aku emang... Aku akan nonton aja mana. Aku baru mau bilang aku bala dewa. Belum nonton malam aja ya, kau sedih lah! Itu waktu berapa tuh? Itu kayaknya... Masuk D. Itu nyampe FSG itu belum nyampe. Belum nyampe. Lagu Putus Cintaku itu lagu dewa. Yang mana? Yang bertepuk sebelah tangan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Wih... Itu berapa oktah gak ya? Tadah! Tadah! Sekarang semuanya diukur udah. Tadah. Kok oktavan? Ya jadi gitu sih. Yang juga akan bikin di Stadion Bola adalah... Yaya Raisa. Di GBK. Dan ini akan jadi konser vokalis perempuan pertama... Di Stadion. Wow! Dan makanya... Makanya Matan Ajo juga akan ngeliput ini eksklusif. Jadi kemarin setelah kita ngeliput konser dewa eksklusif. Dan sekarang tuh bagian dari music series Matan Ajo. Kita akan konser Raisa. Dan kemudian kita juga akan dan udah follow Tulus. Jadi tiga episode Matan Ajo. Dewa Raisa Tulus. Teru banget. Aku kayak gak ngerasa gak kerja gak liputan. Karena terus nyanyi-nyanyi konser itu. Apalagi tiga-tiganya kan yang idola banget. Iya, iya, iya. Dan yang Raisa ini tuh jadi kemarin kita udah ngeliput. Udah ngeliat waktu Yaya lagi latihan di studio. Terus habis itu ngeliat waktu dia lagi fitting baju. Terus hari ini nih tanggal 24 tulang tahun Kajo. Ini kan GR nih gladi restik. Karena konsernya besok tanggal 25. Hari ini nanti kita juga akan ke GBK untuk ngeliat. Gimana persiapan H-1 konsernya. Jadi it's been so much fun. Kamu penggemar Yaya bukan? Aku serinter jebak. Duang nostalgia. Waduh. Ya, sorry. Raisa gue minta maaf. Suara gue lagi sangat jelek. Ini jelek banget. Sorry, Raisa. Guys. Ada yang jelek banget. Itu emang lagu Yaya ya? Gua punya tau. Terjebak gila nostalgia. Oh iya ya, gua tau. How you sing. How you sing it? Itu bukan Yaya. Tapi no no. Jadi, Yaya no no. Ada yang paham jokes. Kenapa kamu suka terjebak nostalgia ya? Aduh. Dari album yang mana? Aduh. Waduh. Waduh. Johnny. Aku itu dari album yang mana? Ya ampun dia beneran punya loh. Itu kamu bawa dari rumah. Iya. Ini album aku sendiri. Wih. Berarti Kajo dong? Kajo itu kolektor-kolektor musik Indonesia. Kolektor musik Indonesia nomor 1 di dunia. Jovi Adal Opes di hari ulang tahunnya. Hadiah ulang tahun Kajo hari ini. Kajo langsung ngomong dengan Raisa. Ya ampun. Ya ampun. Kamu katanya gak aku yang nomor 1 pun. Ulang tahun dia ulang tahun ini. Andofi aja lah. Anfi kan ada satu lirik yang Anfi selalu bilang. Apa sih? Jadi mau nelfon ya, Yaya? Bisa. Maksudnya? Kalian minta aku nelfonin. Iya bisa. Gak mau ngapain dulu harus jelas kan. Gak mungkin kita gak ganggu. Ini lagi udah mau konser banget maksudnya kita gangguin. Kita ngapain? Ya Andofi tuh mau nelfonnya lirik dari album Handmade. Jadi single terbarunya yang bertahan atau pergi. Oh bukan. Katanya dari Handmade. Enfi mau nanya. Kajo. Kita ngapain ngain lagu yang lama? Yang baru-baru. Kajo ini terjebak di ruang nostalgi ya? Ini apa sih? Tadi kan penipu nih orang. Penipu! Tadi kan lagu favorit. Oke oke. Apapun aku coba telfonnya ya. Tanya lu, tanya lu. Aduh begini. Aku bangunnya apa? Kayaya, Raisa. Aku bangunnya. Bener aku bisa minta ditanya tanganin gak nanti ya? Pas konser dia. Coba aku nanya ya. Aku nanya. Aku nanya. Hai! Hai! Halo! Halo! Halo, Kak Raisa kenalin. Aku Andovi. Salam kenal. Salam kenal. Halo, aku Jovial. Halo. Hai! Tadi tuh mereka udah yang deg-degan nanti manggil Yaya apa ya gitu. Aku bilang gak apa-apa manggil Yaya aja. Tapi kan belum kenal. Aku gak mau se-akram gitu. Dia gitu-gitu masa. Iya. Aduh jadi malu banget. Karena udah kenal jadi boleh-boleh. Kamu harus tunjukin album yang kamu punya dong. Enggak. Aku ada tiga album sih. Nih. Tuh. Tuh. Tuh show. Itu beneran. Beneran lah. Masa gak. Dan pas mereka rilis loh dibeli loh. Bukan akhir-akhir ini loh. Ini album lama udah jelek. Kalau yang ini ngakunya penggemar nomor satu. Sangat. Tapi suara aku jelek jadi aku gak mau nyanyi. Mudahal gak ada yang minta dia nyanyinya ke daerah. Padahal gak ada yang minta dia nyanyinya ke daerah. Tapi. Ya gak apa-apa juga kalau mau nyanyi. Aduh jangan. Nanti aku terjebak di ruang nostalgia. Aduh. Bagi besok oncer nonton dong harusnya. Oh iya. Kongres untuk tanggal 25 ya. Besok. Tanggal 25 di GBK. Iya 25 di GBK. Kita tuh lagi ngomongin itu. Aku bilang seru banget. Mata Raju udah ngeliat kamu pas latihan. Terus tadi tuh kita terjebak dalam mau ngebahas diri gitu. Iya. Jadi tuh si Dovi punya pertanyaan soal lirik. Aku punya pertanyaan di single terbarunya yang bertahan atau pergi. Iya. Waduh aduh aduh. Lirik terbaru yang keluar November 2022. Si. Karaisa tuh appreciate. Cuma cuma. Gak ada lirik yang. Oh dimanakah engkau berada. Dan adakah yang masih tersisa alasanku untuk bertahan disini. Gak pertanyaanku adalah. Alasan apa yang baik untuk orang bertahan disini. Si. Alasan apa yang baik untuk orang bertahan. Di sebuah hubungan atau disini. Gitu sih. Gimana? Apa ya. Kalau menurut aku tuh lebih ke ini sih. Tidak ada hubungan itu mudah. Jadi pastinya kalau misalkan emang dua-duanya ada willingness to work things out. Untuk mau mendengar. Untuk tidak saling menyalahkan. Untuk mau saling bebenah diri. Menurut aku itu cukup alasan untuk bertahan gitu. Gila. Dia bisa banget kan. Ya aduh aku udah. Wow oke. Ya kajo. Kamu kalau dia star terakhir tuh. Ini gak ngomong doang. Aku ini agak berat sih emang. Coba kamu nyanyiin dulu lagunya. Jangan aku gak mau ngapit. Aku gak mau please kajo aja kajo aja. Gak bisa Dovi nyanyi depan. Raissa ini kocak banget. Gak gak please please. Lagi sekali lagi. Karaisa hari ini kajo ulang tahun. Yeay selamatkan kajo. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Coba kamu nyanyi dulu. Please please dikit aja kamu depan. Kamu kapan lagi nyanyi depannya ya ya. Ya Allah. Oke nyanyi yang lagu-lagu lama nih. Dari album pertama. Lagu yang itu Ruang Hati. Eh Jatuh Hati. Jatuh Hati kajo aja nyanyi. Adovi coba nyanyi kayak apalah arti menunggu. Coba. Could it be love? Bahasa Inggris. Ya Allah ini waktunya abis nih. Coba gara-gara itu. But could it be love? Could it... Aduh aku malu banget. I can't do it. Maafin nih ayah adik-adik gue. Maafin ya Allah. Aduh. Terus tadi itu juga ada perdebatan soal ini. Jatuh aku bukan jatuh hati. Eh gimana aku? Dari album Hangmate. Ya. Aku bukan. Gimana ya? Jatuh cinta namun aku jatuh hati. Aku terpikat pada tuturmu. Aku tersihir jiwamu. Terkagum pada... Yang ditanya mana? Yang mau ditanya adalah? Oh jatuh hati. Bukan. Bedanya jatuh hati sama jatuh cinta itu apa ya? Aku jatuh cinta namun aku jatuh hati. Kalau menurut aku di lagu ini. Jadi waktu itu tuh pengalaman aku ketemu orang yang bener-bener kayak. Wah dia kok bisa melihat hal-hal di dalam diri aku yang aku gak bisa ngeliat. Terus abis-abis gitu. Ini orangnya menarik banget. Wawasannya luas. Terus kayak seru. Pokoknya bener-bener aku terpesona lah sama orang ini. Tapi aku pikirkan itu. Wah ini berarti aku sangat cinta nih sama dia. Tapi ternyata enggak gitu. Aku bukan pengen memiliki orang ini. Tapi aku memang pengen dia ada di dalam kehidupan aku. As a friend. As a mentor. As a... Apapun itu gitu. Jadi aku jatuh hati. Karena ternyata ada perasaan tagum sama seseorang. Yang bukan posesif. Bukan jatuh cinta gitu loh. Kenapa terus abis itu liriknya. Aku tak harus memilikimu. Tapi bolehkah aku selalu dekat denganmu gitu. Jadi itu maksudnya kayak hubungan tanpa status gitu ya. Bukan. Bukan tau. Bisa. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Ini tau nih orang-orang bukan tau. Oh iya kak Jo bukan kak Jo. Bukan. Sebenernya banyak yang bilang ini lagu friendzone. Bisa juga. Sebenernya ini tergantung pengalaman orang masing-masing. Cuma kalau bagi aku. Ya itu dia kayak. Misalkan. Jadi mentor. Atau nggak jadi. Apa ya. Seseorang yang. Ya kayak jadi guru kita. Atau jadi sahabat kita. Atau siapapun gitu. Maksudnya. Aku pada saat itu. Aku pengen orang ini tuh. Ya emang ada dalam kehidupan aku gitu. Bukan. Tapi aku nggak posesif ke dia gitu. 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 Oke. Ya. Aku udah pertanyaan terakhir. Oh pertanyaan terakhir. Dari semua foto ini. Mana foto yang favorit. Oh. 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 Foto yang favorit album pertama sih. Yang garis-garis. Yang garis-garis ya. Eh nggak ada di sini dong. Yang bawah. Oh ini yang bawah. Emang kenapa? Apa salahnya album kedua? Kamu nanya terus mau pertanyakan jawaban. Aku nanya. Mau nanya aja. Kenapa favoritnya album pertama? Emang kamu favoritnya yang mana? Yang ini. Ini. Kenapa? Handmade ya. Kayak. Fotonya lebih proper gitu. Maksudnya kita kan ngomong cover album kan. Kita ngomong cover album. Cantik semua. Ini cantik. Cuma close up. Ini kan close up. Ini lebih white aja nih. Lebih white. Kamu kenapa jadi mengkomposisinya yang dibahas? Madara ini awkward. Tolong kita ganti ya. Album pertama itu aku photoshootnya di kamar. Willy. Itu pertama kali. Kan bener. Pertamanya. Pertamanya. Alis aku dibentuk. Pertamanya pake makeup artis. Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali deh. Jadi menurutku pengalaman. Photoshoot album pertama tuh emang tidak bisa tergantikan. Dan jadi di dalam aku tuh. Icon sendiri gitu foto itu. Oh wow. That's so nice. Ini foto sendiri. Ini kalo ini udah fotografer berarti ini. Yang kedua. Itu semuanya fotografer. Cuma belum di studio aja yang album pertama di kamar. Oh gitu gitu. Dan kebayang gak sih? Ini foto pertama di kamar. Dan besok Yaya akan tampil di GBK. Kebayang gak sih? Ini luar biasa. Keren banget. Oke. Seru banget. Oke ini jangan kelamaan. Aku tahu kamu sibuk. Karena besok udah akan tampil. Jadi kita gak mau gangguin terlalu lama. Thank you so much. Good luck. I'll see you tomorrow. I'll see you today. Nanti aku akan datang ke GBK ngeliat persiapan JR-nya. Dah. Thank you ya. Bye. Kok gue super salting ya? Emang ini Kaju ini? Aduh. Aduh. Kaju sebenernya banyak album Raisa. Jadi bukan cuma itu aja? Oh gak gak. Yang dibawa semua itu. Oh yang dibawa semua itu. Tapi terima kasih Kaju udah komentarin. Kok fotonya gak profesional ya? Tetap. Kebetulan. How could you say that to Raisa? How could you? Guys gue nih. Ya Allah. Dari sekian banyak pertama kali. Pertama kali ngomong sama Raisa. Itu udah bagus banget tadi percakapan. Terus tiba-tiba diakhiri dengan itu. Gue tuh kayak agak gimana gitu. Gue pikir gue doang yang ngerasa gitu. Ya kamu juga? Kaju itu fotonya bagus. Kaju ngapain. Tapi Mbak Nana mata aku bener kan? Langsung dia ngomong. Iya. Ini di kamar yang lain. Betul. Mata gue tuh gak pernah salah guys. Kalo ngeliat cewek. Aduh. Aduh. Yaudah kita mau ngebahas cowok ya. Selain album Raisa. Kaju itu juga koleksi. Waduh. Ini tiba-tiba sang kolektor. Emang Kaju tuh. Gini karena Kaju percaya karma. Kalau orang membuat karya seni. Kita harus beli. Karena kan kita juga bikin karya seni kan? Iya. Jadi Kaju tuh selalu merasa kayak. Kalo gue bajak. Takutnya nanti karya gue dibajak. Oke. Itu cuma karma aja ya. Oke. Kembali lagi. Di. Ada bro kita. Woi. Woi. Kaju dan Ander Tulus. Mencari judul yang cocok untuk menjawab itu. Oke. Kaju mencari judul yang cocok. Apa? Kita semua kan manusia-manusia kuat. Oh. Jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Betul. Jangan ada gajah di antara kita. Gajah-gajah. Gak maksud aku. Gak maksud aku. Gak maksud aku. Kan the elephant in the room. Gak maksudnya elephant in the room. Tapi memang kita tuh mau kemana sih? Mencari apa? Gak maksudnya. Gak maksudnya. Gak maksudnya. Tapi sepatu Kaju bagus ya? Itu lagu diri aku sekelana. Terus lagu diri juga bagus. Oh itu album baru. Aku gak ada. Itu album yang paling baru. Kamu kok bisa gak ada album baru? Gimana sih? Kaju sepatu kiri gak cocok ya? Kanan sepatu. Tapi jangan cintai Kaju apa adanya ya? Tolong. Apa adanya Jangan? FKsG. Enggak. Kalo Tulus tuh gak gitu. Yaudah-yaudah. Just tuntutlah sesuatu dari Anofi lagi. Wow. Tuntutlah sesuatu dari. Kita tanya Tulus foto favorit yang mana? Halo? Coba Tulus. Coba Tulus. Coba Tulus. Enggak. Karena mereka berdua itu menjual muka loh. Ngerti gak? Kan banyak orang art work tuh art work. Untuk album ya. Mereka ketiga album pertama mereka itu jual muka. Mereka pasti sangat membangunkan muka mereka. Wajah mereka. Gak ini karena kenal supaya kenal aja. Ini kan itu sonifikasi diri. Kaju nih. Kaju juga kalo punya album pasti muka semua. Enggak. Pasti art work. Enggak. Muka favorit dia yang mana? Itu Kaju penasaran. Penasaran gak? Sebagai art. Orang tuh nanya ke musisi. Eh Lirik lu gimana? Ini ini. Tadi kan kita bermutu ya. Bermutu ya. Ini kenapa nih? Eh lu paling suka muka yang mana ya? Lu paling suka muka yang mana ya? Pilih sebenarnya bawa Kaju ke semua. Gini Kaju kan koleksi CD dan vinyl. Jadi semua art work tuh terpampang besar dan nyata. Itu yang pertama kali kita lihat gitu. Berarti next art worknya harus ada art work dari album musik legendaris di belakang kita. Boleh. Kalo ada artis yang suka melukis band-band legendaris bisa kita taro sini kali ya? Ya sebetulnya. Jadi lagu Tulus yang mana? Favorit? Dari album yang mana nih? Waduh gue main album bro. Ya tapi gak ada album terakhir ngapain? Yaudah album ala ala. Kalo album pertama udah pasti. Sewindu sih. Kan sewindu. Tapi yang versi Rhodes. Waduh. 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 Fans asli ini. Waduh. Jadi, Strike 9 itu Rhodes version. Dia cuma pake keyboard Rhodes. Jadi bukan full band, dia cuma pake Rhodes. Ada di spotify gak tuh? Ada nomor 9. Gila-gila fans, aku tau lagu Sewindu kan? Tau. Sewindu, harus ada geter-geter gitu ya? Nah aku dipanggil. Sewindu yang Rhodes version. Coba. Oh nih. Ini mau dimainin mana? Coba volume naik. Ini kayak sendu awal tuh disini. Anak-anak senja sekarang tuh ngikutin ini nih anak-anak senja sekarang. Aku emang suara tulus gak ada duanya sih. Dan lirik-liriknya tuh juga aku kan. Aku kan pencinta kata-kata indah ya. Jadi lagu-lagu tulus tuh yang... Dan cara dia nyanyi tuh juga yang... Gulet setiap diksi tuh harus jelas. Kayak diucapkan artikulasinya tuh harus yang... Aduh. Si pengamat. 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 Artikulasi lirik. Enggak. Ini tuh gara-gara kan... Aku kan ngikutin tur tulus terus sempat ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus termasuk sama ngobrol sama Om Erwin Gutawa. Dan itu dia yang mention gitu. Jadi cara dia pronounce setiap diksi itu yang... Jelas. Sewindu. Gitu. Pokoknya aku belajar banyak deh. Dari proses bikin Mata Najwa Music Series ini belajar banyak. Seru. Gitu. Makanya kalo seni tuh emang selalu seru ya. Selalu seru, selalu seru. Iya kan? Makanya kita kan narasi juga mau seru-seruan di Pasar Malem. Wih, itu dia. Anggal 4 Maret. 4 Maret. Iya, 4 Maret. Kita akan ada Pasar Malem. Nah, Pasar Malem itu apa? Ya, layaknya seperti Pasar Malem biasa. Bakal ada banyak makanan. Ada acara musik. Ada bakalan tampilan performance. Ada siapa aja Kak Jo? Ada Run. Wess. Run. Mohon maaf, gue tuh juga koleksi semua album Run sih. Tapi gak dibawa sekarang. Karena kita kan tentunya mau bahas Mata Najwa Music Series ya. Betul, betul. Wali. Iconic Pasar Malem tuh ada Biang Lala kan? Biasanya. Kita bakal ada Biang Lala juga kan? Ya kan? Jadi gini. Jadi gini. Perbedaan. Kajian bikin konsep. Jadi perbedaan. Perbedaan festival ini dengan festival lain. Kita tuh ingin orang juga lebih actively participate. Kita akan ada kayak Pasar Malem sewajarnya. Jadi ada banyak games-games kayak tongsetan. Tongsetan gak pernah main? Terus ada Biang Lala. Ada Rumah Hantu. Wow. Jadi dibikin sangat-sangat. Tetapi di setiap festival. Nah dia juga ada Gang Senggol. Gang Senggol itu apa? Adovi tau gak Gang Senggol asli apa? Aku gak tau Gang Senggol. Apa itu Gang Senggol? Ada yang tau Gang Senggol aslinya? Gang Senggol itu apa? Maksudnya gak ada yang tau konsep Gang Senggol? Gue gak pernah. Atau Gang Senggol? Atau Gang Senggol? Senggol. Jadi jualannya sampai yang jualan itu bersenggolan gitu lah. Oh. Senggol. Densitasnya tinggi gitu kan. Oke oke oke. Nah bakal ada karaoke truk. Jadi ini terinspirasi nih. Kita pernah kan suka nyetir di tol. Ada truk dengan mural Mba Nana gitu. Dan coach-coach. Dan coach-coach Mba Nana. Truk itu harus kita bawa. Oh oke. Jadi Mba Nana mungkin bisa ngeliat mural Mba Nana nanti di truk-truk. Truk ya. Prestasi. Ya betul itu prestasi loh di Indo. Kalau udah bisa nyampe mural di truk. Betul. Tapi truk walaupun gede gak sombong kan kayak mobil gede lain. Oh. Call back. Call back ke Fortuner. Ya. Jadi itu di pasar malam. Tanggal 4 Maret. Kita ketemu insya Allah. Kalau bandnya ada run, wali, netral, ada nasi daria. Dan masih banyak. Oke guys dateng. Oke. Sipo. Jadi kita akan mengakhiri dengan makan ugly cake? Mulai. Yes. Kajo sambil mendengar sewindow roads version. Aduh. Aduh. Sambil ini dong. Siap-siap nyanyi sama Yaya. Aduh. Kajo. Silahkan Kajo. Kajo. Anduvie falos banget tadi. Kajo. Anduvie. Aku malu banget aku falos banget tadi. Udah. Baik sekarang kita potong kuenya. Satu musyawara kita makan bareng. Oke. Sudah nonton. Terima kasih dah. Selamat nonton Kajo. Happy Birthday. YAY. 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 selamat menikmati